Pengusaha Tomi Winata menghadiri sidang lanjutan dalam kasus sengketa kepemilikan aset Hotel Kuta Paradiso. Tomi hadir untuk memberikan kesaksian kepada Majelis Hakim. Tomi Winata hadir dalam sidang lanjutan kasus sengketa kepemilikan Hotel Kuta Paradiso dengan terdakwa dirut PT. Gria Wijaya Pestis, Haryanto Karyadi. Dalam sidang lanjutan ini, Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi. Dalam keterangannya, Tomi Winata mengaku dirugikan dengan tindakan terdakwa hingga 20 juta dolar Amerika atau sekitar 285 miliar lebih. Selain menghadirkan saksi Tomi Winata, persidangan juga menghadirkan kuasa hukum Tomi Winata Des Rizal. Dalam kasus ini, Tomi Winata berharap hal seperti ini agar tidak terjadi lagi agar nantinya investor bisa percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Saya kira adalah alasan kami yang membeli ini pasti, bukan hanya soal menagih hak tagi kami, tapi adalah bahwa Indonesia itu ada kepastian hukum terhadap seorang investor. Dengan ada kepastian hukum untuk seorang investor, maka investor akan banyak masuk. Dan harapan saya itu menjadi suatu terungkapnya permasalahan bahwa Indonesia itu adalah aman dan nyaman untuk investor. Kita harapkan juga dalam era pembangunan ke depan, hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Karena mengingat dalam pemerintahan Presiden Jokowi ke depan, yang kedua ini, kita harus mencapai 4.0 punya development konsep, yang mana memerlukan banyak sekali kepercayaan investor dalam dan luar negeri. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menepis tuduhan bahwa terdakwa menerangkan keterangan palsu yang tertuang di akta nomor 10. Rapat persetujuan jual-beli saham yang dibuat tanggal 18 November, jual-beli tanggal 10. Jadi jual-beli dulu baru bikin persetujuan. Nah, jadi jual-beli dulu baru RUPS mengenai persetujuan jual-beli. Jadi akta nomor 10 itu tidak ada peran terdakwa sedikitpun. Padahal dalam dakwaan yang itu, 266 adalah terdakwa menempatkan keterangan palsu dalam akta nomor 10. Di akta nomor 10, yang mengaku mengalihkan sahamnya itu Hartono. Terdakwa tidak ada nama atau tanda tangan pun di dalam. Jadi mengadili terdakwa menerangkan bahwa dia menempatkan keterangan palsu, erotin personal. Salah alamat yang harus diadili penjualnya Hartono kepada Kaisri Karyadi. Sidang ini diskors dan rencananya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Angga Riza, Kompas Dewata